Usia baru 32 tahun harta kekayaan Menpora Dito Ariotejo 282,4 miliar rupiah, Presiden Jokowi kalah telat. Setelah menjabat selama tiga bulan, Menteri Pemuda dan Olahraga RI atau Menpora, Dito Ariotejo melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Harta kekayaan Dito Ariotejo yang tercatat dalam situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, mencapai 282,4 miliar rupiah. Ini jauh lebih tinggi dibanding nilai harta kekayaan Presiden Jokowi yang hanya 82,3 miliar rupiah. LHKPN dari Dito disampaikan pada 12 Juli 2023 sebagai catatan awalnya sebagai penyelenggara negara dalam jabatan Menteri. Harta kekayaan pemuda 32 tahun yang mencapai ratusan miliar tersebut terdiri dari beberapa sektor. Pertama, terdapat tanah dan bangunan. Dalam laporan LHKPN-nya, Dito mengungkapkan bahwa dia memiliki lima bidang tanah dengan total nilai 187,595,355,600 rupiah. Selain tanah, harta yang dilaporkan oleh Dito adalah transportasi senilai 2,18 miliar rupiah. Dito juga tercatat memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 6,4 juta 303,070 rupiah dan surat berharga sebesar 89,342,924,072. Sementara itu, untuk aset kas dan setara kas Dito memiliki 13,393,899,111 rupiah. Namun, di luar itu dirinya juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp16,050,902,195 rupiah. Profil Dito Ariotejo Dito Ariotejo memiliki nama lengkap Ariobimonan Dito Ariotejo dan merupakan sosok yang lahir di Jakarta, 25 September 1990 lalu. Dikutip dari kabargolkar.com, Dito merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semasa kuliah, dirinya aktif dalam berbagai organisasi seperti menjabat sebagai Bendarah Umum BM Fakultas Hukum UI dan HMI Komisariat Hukum UI. Selain aktif berorganisasi di lingkungan UI, ia juga berkecimpung di organisasi di luar kampus seperti sempat menjadi Sekretaris Jenderal, Sekjen, Gerakan Pelajar Mahasiswa Pembaharuan, GPMP. Setelah lulus, Dito juga pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, jaya pada tahun 2016 setelah aktif sejak 2010. Tak hanya itu, dirinya juga sempat menjadi Ketua Umum Pengurus Ikatan Sport Sepeda Indonesia, ISI, Provinsi DKI Jakarta. Bahkan dirinya juga sempat ditunjuk sebagai Ketua Kontingen Youth Olympic Games kelompok umur 14-18 tahun oleh Komite Olimpia de Indonesia, COI, pada 2018 lalu.